Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca ledakan yang terjadi di Grand Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kini kita akan bergabung bersama dengan Clarissa Wijaya di lokasi. Clarissa, apa informasi terbaru dari tempat kejadian perkara? Proses penyelidikan dan juga penyisiran di tempat kejadian perkara ledakan gas di salah satu ruko, kawasan Grand Wijaya Center Jakarta Selatan, telah selesai dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Dan saat ini proses pembersihan masih terus dilakukan oleh pihak Dinas Kebersihan dan seperti yang Anda bisa lihat sendiri di belakang saya merupakan tempat kejadian perkara dari ledakan ini. Dan saat ini juga Wak Media sudah bisa lebih mendekat ke TKP untuk melihat langsung bagaimana kondisi di TKP ini sendiri yang masih berantakan di bagian dalam namun di bagian luar bisa kami sampaikan bahwa pecahan kaca ataupun juga beberapa beling serta kayu-kayu atau bungkahan kayu sudah berhasil diamankan serta dibersihkan oleh pihak Dinas setempat. Dan juga Abraham bisa kami sampaikan bahwa pada pukul 12 lebih 15 menit yang lalu bahwa pihak kepolisian ini sudah berhasil menemukan sekaligus mengamankan beberapa barang bukti dari ledakan yang diantaranya adalah kompor gas 2 tungku serta sebuah tabung gas. Dan berikut adalah cuplikan hasil informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Jakarta Selatan yakni Kombes Pol Indra Jafar beserta Kombes Ulung selaku Kabit Balmedforpus Lapfor Polri. Dari lap forensik sudah selesai ya untuk di TKP sementara ini sudah selesai tetapi dari beberapa alat bukti yang lain ada yang dibawa untuk didalami oleh beliau jadi memang sesuai dugaan awal dan juga yang disampaikan oleh beliau nanti mungkin beliau bisa menambahkan bahwa memang disebabkan karena kebocoran pada tabung gas yang ada di masalah permasalahan bocornya di mana ya sementara dugaan awal di regulator tapi apakah itu memang betul kerusakannya di situ sehingga beliau akan lebih mendalami lagi tetapi sudah jelas bahwa memang ini disebabkan karena tabung gas yang ada di lantai bawah berada posisinya di dapur belakang yang memang tempatnya cukup kecil dan untuk pemicunya mungkin bisa sedikit dijelaskan oleh forensik. Pak tapi statusnya untuk sekarang seperti apa Pak? Sejauh ini aman ya, aman kita persempit TKP untuk kita segera bersihkan sehingga bisa segera beroperasi kembali semua kantor-kantor yang berada di sekitarnya. Tapi ruko-ruko terdampak ini sudah ada hubungan dengan pengelolanya mereka? Ya sudah, tadi ada beberapa memang yang ini dan kita dan mereka akan menutup sementara karena memang harus ada perbaikan gitu dan kita beri kesempatan setelah polis lain ini kita buka. Artinya sudah dipastikan bahwa ini tabung gas yang ini? Ya, bisa dijelaskan lebih sedikit ya. Selain ini kapan dibuka Pak seluruhnya? Segera ini kalau sudah bersih kita buka. Oh, jadi segera pemerintah? Ya, hanya khusus saja nanti TKP aja. Beraham, selain barang butuh yang telah berhasil ditemukan sekaligus diamankan dan telah dibawa ke puslap for Polri juga dapat kami informasikan bahwa pihak kepolisi yang juga telah berhasil meminta keterangan lanjutan dengan kronologi seledakan yang terjadi pada pukul 4 lebih 20 menit pagi hari tadi kepada 5 orang. Dua diantaranya merupakan korban dari ledakan yang tidak mengalami luka serius namun hanya mengalami cedera ringan dan sudah berhasil dimintai keterangan di Polres Jakarta Selatan. Sementara tiga orang lainnya merupakan orang yang tengah menginap di lantai 4 dari ruko atau kantor yang di dalamnya merupakan kantor konsultan. Dan mereka bertiga tidak mengalami cedera ataupun luka karena mereka telah berada di lantai 4. sementara adanya barang bukti ditemukan ledakan ini berada di lantai 1 dan hanya mencederai hingga lantai ketiga saja. Sementara itu juga Abraham, adanya dampak dari ledakan yang terjadi pada pagi hari tadi juga mengakibatkan 5 ruko yang berada di samping kiri, kanan, serta di bagian depan ruko ini mengalami kerusakan yang cukup parah terutama pada bagian kaca. Abraham. Baik, terima kasih Clarissa Ujaya. Laporan Anda langsung dari Jakarta Selatan.